5 Orang Anggota Kelompok Kriminal Bersenjata, KKB, Menyerahkan Diri 5 Anggota KKB Pimpinan Rudi Orarhe yang berbasis di wilayah Distrik Angkai Seraka Bupaten Kepulauan Yapen, Papua, Menyerahkan Diri ke Polres Kepulauan Yapen pada hari Senin, 26 April 2021 Kelima Anggota KKB tersebut adalah Yusuf Takayuta, 37 tahun, Pau Wondiwoi, 49 tahun, Yames Wondiwoi, 30 tahun, Eliezer Mansai, 37 tahun, dan Stefanus Woryasi, 39 tahun Saat penyerahan diri tersebut, mereka juga menyerahkan 4 pucuk senjata api berserta belasan butir amunisi yang masih aktif Dalam prosesi penyerahan diri, kelima mantan KKB mengucapkan ikrar kembali ke pangkuan NKRI yang ditandai dengan mencium bendera merah putih sebagai tanda setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Usai prosesi penyerahan diri, Yusuf Takayuta, salah seorang dari anggota KKB yang menyerahkan diri mengatakan Selama bergabung dengan KKB, dirinya merasa tidak mendapatkan kehidupan yang layak, bahkan dia dikucilkan oleh keluarga dan masyarakat sekitar Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menyerahkan diri dan mengajak beberapa anggota KKB lainnya Yang juga merasakan hal yang sama untuk ikut menyerahkan diri dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi Kapal res Kepulauan Iapen, AKBP Ferdian Indra Fahmi dalam keterangan persia mengatakan Lima anggota KKB yang menyerahkan diri adalah anak buah Rudy Orari yang berbasis di wilayah distrik Angkai Serah Kepulauan Iapen Rudy Orari sendiri telah tewas saat terjadi kontak senjata dengan pasukan TNI Polri pada tahun 2014 AKBP Ferdian menambahkan, kepolisian akan selalu aktif melakukan pendekatan, pemahaman dan memberikan jaminan kepada keluarga mereka Ini adalah suatu langkah agar keamanan dan kenyamanan masyarakat di pelosok kampung dapat tercipta tanpa ada kelompok yang berseberangan Ujar Ferdian Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.